Tujuan dari ekspedisi Nusa Manggala adalah kita ingin mengungkapkan daerah-daerah perbatasan. Kenapa pertimbangannya di luar atau di daerah perbatasan? Karena memang masih banyak hal yang memang belum kita ungkap. Ini yang mendorong kita. Tapi negara memang harus hadir. Menunjukkan negara hadir yaitu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan riset di daerah perbatasan. Indonesia, negara kepulauan terbesar sekaligus poros maritim dunia. Dengan 10 perbatasan maritim Nusantara, 111 pulau kecil terluar tersebar, menyimpan berjuta potensi namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Dan ini Samudera Pasifik, satu perbatasan maritim di timur Indonesia. Disanalah 8 pulau kecil membentang seakan membentuk barisan terdepan. Jauh dari peradaban, terhampar rangkaian pesona alam mengagumkan. Menyimpan kemewahan sektor kelautan yang luar biasa dan belum sepenuhnya terjamah. Hingga sebuah ekspedisi tim ilmuwan Indonesia bergerak menuju 8 gugusan pulau. Di antaranya sebuah kepulauan dan 7 pulau-pulau kecil terluar atau PPKT. Menelusuri. Mengeksplorasi satu persatu. Menguak potensi yang selama ini terpendam. Apakah benar perbatasan Indonesia Samudera Pasifik kaya akan keberagaman biota laut? Berapa banyak biota dilindungi yang ditemukan di sini? Keunikan fenomena sosial apa saja yang mewarnai kehidupan penduduk pulau terluar? Dan mengapa wilayah kepulauan ini dipilih menjadi lokasi ekspedisi? Masyidur musik Masyidur je uang Masyidur rata JAS! Ekspedisi Nusa Manggala, kisah delapan pulau terluar. Kita tinggal di negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17 ribu pulau, di antara dua benua dan dua samudera. Dengan luas wilayah kelautan yang melebihi daratan, apa yang tersimpan di laut Indonesia memiliki potensi luar biasa. Kekayaan dan keindahan bahari, juga sumber daya laut. Sebagai negara maritim, disinilah letak kekuatan kita. Namun, sebagian besar potensi kepulauan dan kelautan ini belum seluruhnya dieksplorasi. Pulau-pulau kecil terluar Indonesia adalah kawasan yang rata-rata belum optimal pengelolaannya. Padahal, kawasan ini memiliki nilai strategis, sekaligus rawan. Jika kita tinjau dari sisi keamanan, maupun fisik geografisnya, sudah semestinya kawasan ini mendapatkan perhatian, pengawasan, dan pengelolaan yang matang. Karena ini menyangkut keberlangsungan hidup kita. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, melalui Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative atau CORE MAP, CTI, melakukan ekspedisi Nusa Manggala. Sebuah misi eksplorasi dan penelitian pulau-pulau kecil di kawasan terluar Indonesia, yang berbatasan dengan samudera pasifik. Coral Reef fokus kepada pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang. Nah, mengelola terumbu karang itu tidak hanya cukup karangnya sendiri. Harus mengelolanya secara satu-satu paket yang kita sebut dengan paket ekosistem ekosistem. Kostel ekosistem itu ada apa saja? Ada ekosistem terumbu karang, ada ekosistem mangrove, ada ekosistem lamun, dan biota-biota yang ada di dalamnya. Jadi tujuan utama dari projek Coral Reef yaitu mengelola dan merehabilitasi. Dan kalau kita bisa merehabilitasi terumbu karang, kita berarti juga bisa merehabilitasi atau mengkonservasi biota yang ada di dalam ekosistem itu sendiri. Kapal riset LIPI Baruna Jaya 8 mengangkat saw di pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara untuk membawa para peneliti memulai ekspedisi Nusa Manggala. Kapal buatan Norwegia yang dibeli tahun 1997 ini merupakan salah satu kapal riset tercanggih milik Indonesia yang mampu mengakomodir hingga 65 peneliti. Baruna Jaya 8 telah dilengkapi alat kemudi dan navigasi modern, simrat planning system, alat sensor penelitian, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. menelusuri bentangan laut Halmahera Utara hingga Papua. Tepi perairan laut lepas Indonesia dengan samudera pasifik. Ekspedisi Nusa Manggala melibatkan 55 peneliti dari berbagai latar belakang keilmuan. Ekspedisi ini mengeksplorasi kawasan pulau terluar yang ada di sekitar Papua. Ada 80 yang kita kunjungi, kita eksplorasi. 80 ini ada di Provinsi Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Ada empat tema riset yang menjadi fokus dari ekspedisi kita. Yang pertama adalah tema riset bioekologi. Kemudian tema riset yang kedua adalah tema riset mengenai daya dukung lingkungan. Yang ketiga adalah tema riset mengenai kondisi sosial ekonomi. Sedangkan tema yang terakhir adalah tema mengenai geomorfologi. Kita berharap ekspedisi ini bisa menghasilkan data dan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan, baik itu yang di lokal, di Pemda, atau nasional, misalkan di kementerian. Data dan informasi yang kita hasilkan, kita berharap misalnya informasi mengenai sumber daya ekosistem pesisir, itu bisa dipakai untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir. Dan data ini memang dibutuhkan oleh Pemda yang ada di Papua dan Maluku Utara. Kapal Baruna Jaya 8 melintas di perairan dengan pola arus yang dipengaruhi sistem angin monsoon dan angin pasat. Perairan yang menjadi lokasi penelitian, merupakan salah satu lintasan sistem arus lalu lintas Indonesia atau Arlindo. Kedalaman maksimum perairan berkisar 4.000 meter. Secara umum, kondisi cuaca dan lingkungan di sepanjang jalur ekspedisi cukup kondusif untuk melakukan penelitian. Pada kondisi angin kencang, gelombang di sekitar PPKT dapat mencapai 3 meter, bahkan lebih dari 4 meter. Perairan Indonesia ini dipengaruhi oleh air pasifik atau samudera pasifik yang mengalir turun ke Hindian Ocean atau perairan Hindia atau samudera Hindia. Dan Indonesia menjadi sebuah negara kalau kita melihat dalam konteks modeling oceanografi ini seperti sebuah filter. Filter bagi dua samudera besar. Jadi Indonesia ini memiliki peran geopolitik sebenarnya yang cukup penting di dunia, khususnya dalam bidang kebaharian. Jadi lautan pasifik yang cukup panas, ya itu akan masuk ke Indonesia dan mereka akan keluar di laut selatan, laut sawu. Dan kita ini di tengah sebagai filter. Oleh karena itu, kondisi dua samudera ini mempengaruhi kondisi kita. Untuk tim lamun dan biologi. Dengan meneliti kondisi kita, kita bisa tahu bahwa saat ini di mana posisi ekosistem kita. Apakah ekosistem kita bisa bertahan dari ikut rusak oleh desakan-desakan tersebut. Saya kira ini cukup penting untuk kita bisa menjaga ekosistem kita dan menjaga sumber daya laut kita dan sumber ekonomi bangsa ini secara lebih berkesinambung. Ada yang menarik di perairan perbatasan ini. Secara umum, area ini berada di wilayah perairan Pasifik Barat, yaitu Indo-Pacific Warm Pool. Kolam air hangat yang temperatur permukaan air lautnya lebih hangat dibandingkan bagian lainnya, yaitu berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius. Teluk Cendrawasi berada di salah satu bagian Indo-Pacific Warm Pool. Karena morfologi dan topografi Teluk Cendrawasi yang semi tertutup, interaksi perairan teluk yang lebih sedikit dengan perairan Samudera Pasifik Barat. Akibatnya, memungkinkan temperatur permukaan lautnya sedikit lebih panas dibandingkan perairan sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kualitas perairan Nusa Manggala? Tidak bisa dipungkiri. Bahan pencemar seperti sampah laut dan mikroplastik telah ditemukan di nyaris seluruh perairan dunia, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Ya, tentu saja. Dan sangat disayangkan, mikroplastik juga ditemukan di sini. Tak aneh sebenarnya. Samudera Pasifik adalah samudera yang berbatasan dengan banyak negara, di mana sampah dan mikroplastik dari segala penjuru terbawa arus dan berkumpul. Oke yung, pelan-pelan ke 15 meter. 15 meter. Pola arus persisten atau terus-menerus dari Samudera Pasifik yang mengalir menuju samudera Indonesia, membuat sebaran mikroplastik sampai ke lokasi ekspedisi Nusa Manggala. Kabar baiknya, berdasarkan pengukuran sampel air di perairan laut lepas dan sekitar pesisir, kualitas perairan di sini masuk dalam kategori baik, bahkan mendekati pristim. Lalu bagaimana dengan pulau-pulaunya? Secara umum, lokasi Nusa Manggala dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Hal ini dapat dilihat dari pulau-pulau yang terbentuk akibat terjadinya pengangkatan. Lihat teras-teras laut yang terbentuk di dinding pulau. Atau pulau karang ini yang mengalami pengangkatan yang terjadi ribuan hingga puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, pengamatan geomorfologi di teras laut di beberapa pulau berbeda-beda. Di pulau Fani, beras dan vanildo, hanya terlihat satu undak atau satu teras saja. Sedangkan di pulau Jiu, terdapat dua hingga tiga teras. Kondisi ini menunjukkan daerah ini dipengaruhi aktivitas tektonik. Selain pengamatan geomorfologi, tim peneliti juga melakukan pemetaan pulau-pulau Nusa Manggala menggunakan citra satelit atau UAV. Tujuannya untuk mengetahui informasi terbaru kondisi pulau yang terdiri dari luas terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta luas area-area yang digunakan untuk aktivitas masyarakat pesisir. Seperti karakteristik PPKT lainnya, tak semuanya pulau Nusa Manggala berpenduduk. Pulau Beras, Befondi, dan Liki terdapat perkampungan dengan masyarakat yang sebagian besar nelayan. Tapi pulau lainnya tidak berpenghuni atau hanya menjadi tempat transit nelayan atau menjadi lahan berkebun penduduk PPKT, seperti Pulau Fani dan Miosu. Pertanian mereka kan sipsisten, jadi mereka hanya mengambil dari alam, kemudian mereka mengolahnya, sebagian mereka jual, sebagian mereka konsumsi sendiri. Jadi selebihnya mereka tidak terlalu banyak sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memberikan penghasilan yang lebih. Karena di daratan nampaknya mereka juga tidak punya kebun, sehingga mereka ke sini berkebun dan kemudian tergantung atas musim juga mereka akhirnya dijemput oleh keluarganya kembali. Rata-rata dalam masyarakat seperti Papua, perempuan itu dianggap memiliki pekerja yang, apa, sebagai pekerja yang tangguh. Sebagian besar mereka itu hidup bertani, sedangkan laki-laki umumnya, laki-laki yang ada di suku dan sebagainya, mereka harus bersiap, pada zaman dahulu mereka harus bersiap untuk kehidupan yang lebih keras seperti perang dengan suku-suku yang lain atau melindungi. Jadi fungsi laki-laki itu lebih pada mempertahankan kehormatan suku atau famili mereka. Dan perempuan lebih banyak aktivitasnya pada sektor domestik seperti merawat anak-anak mereka, kemudian mencari napkah yang lain gitu. Jadi memang sebagian besar masyarakat Papua, perempuan itu memiliki tempat yang sangat spesial, khususnya dalam mempertahankan hidup itu. Terima kasih telah menonton! 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 mangrove bersifat oseanik atau menghadap ke samudera. Vegetasi mangrove myosu berkembang membentuk zonasi menurut karakter habitatnya masing-masing. Jadi spesies mangrove tertentu menempati lokasi tertentu. Unik ya? Dari mangrove kita bergeser ke lamun. Taukah Anda, lamun dan rumput laut serupa tapi tak sama. Fungsinya pun berbeda. Sepintas keberadaan lamun terlihat kurang berarti. Tapi sesungguhnya, lamun mempunyai fungsi ekologis yang sangat besar. Padang lamun menjadi salah satu ekosistem terkaya dan produktif di laut. Disinilah sumber makanan hewan laut tersedia. Untuk dugong, penyu, ikan, udang, bulu babi. Bahkan masyarakat juga mencari makan dan mata pencaharian di sini, di padang lamun. Dan di atas semua itu masih ada fungsi lamun yang tak kalah penting. Sebagai penyerap CO2, gas yang memicu perubahan iklim. Masih menganggap keberadaan lamun kurang berarti? Satu lagi, ekosistem laut yang tak kalah pentingnya. Bahkan yang ini, pamornya bisa dikatakan level flamboyan, terumbu karang. Ekosistem khas perairan tropis yang sering dijadikan spot destinasi wisata bahari. Tapi tahukah Anda, di balik keindahannya, terumbu karang memiliki peran luar biasa. Secara ekologi, biologi, terumbu karang itu sendiri ibarat hutan ya. Ibarat hutan, dia adalah rumah dari berbagai biota yang hidup di dalamnya. Nah, untuk terutama biota-biota yang bernilai ekonomi penting, seperti ikan-ikan karang, kemudian juga beberapa biota-biota lain yang memang secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan, sumber mata pencarian. Kemudian di samping itu, dari lokasi yang kita amati, terutama pulau-pulau kecil, keberadaan terumbu karang itu sangat membantu sekali dalam hal melindungi pulau-pulau kecil sebut dari abrasi pantai oleh ombak atau oleh arus. Jadi, menjaga terumbu karang agar tetap sehat itu penting sekali. Untuk itulah, LIPI melalui program CoreMap melakukan penelitian kesehatan terumbu karang di seluruh Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini menjadi bagian dari ekspedisi Nusa Manggala. Senang ketika bertemu terumbu karang dengan kondisi sehat di sini. Kepulauan Ayau merupakan salah satu gugus terumbu karang terbesar di Indonesia selain Wakatobi, di mana di dalamnya terdapat rangkaian pulau-pulau kecil. Pulau Liki, dibanding pulau lain, terumbu karangnya jauh lebih sehat. di sini juga terdapat bangkai kapal yang menjadi terumbu karang. di SELERANG bagian herpa telah di sana. Dan di beberapa spot gugusan karang beras vanildo, terdapat spesies terumbu karang yang sudah jarang ditemui. Di sini ada atol yang sangat luas dengan tutupan karang 65%. Karang hiasnya berlimpah. Atoll ini telah menjadi naungan bagi biota laut untuk berlindung dari ekstrimnya kondisi samudera pasifik. Lihat penghuninya. Tak hanya terlindung, mereka juga tumbuh kembang dengan baik. Siapa saja mereka? Kita temui beberapa bintang utamanya. Perkenalkan, ikan Napoleon. Spesies yang terancam punah, tapi ternyata banyak ditemukan di Pulau Fani, Bras Vanildo, Liki, dan Miosu. Yang ini bernama Letter Six. Jenis ikan hias dilindungi yang menjadi target favorit para pedagang ikan hias. Tak disangka juga ramai berkeliaran di pulau-pulau ini. 15 spesies ikan terancam punah menjadikan Pulau Miosu sebagai rumah mereka. Dan Gray Reef Shark salah satunya. Sedangkan 26 spesies ikan Coralifora menemukan hunian nyaman di Kepulauan Ayau. Banyak spesies ikan karang yang terancam punah lainnya ditemukan peneliti. Di antaranya, hiu jenis Black Tip dan White Tip di Pulau Fani dan Bras Vanildo. Di Nusa Manggala, spesies-spesies ini seakan menemukan tempat aman untuk mereka hidup. Nyaris tak terjangkau tangan manusia. Ikan karang bukan satu-satunya yang menjadi penghuni yang betah bermukim di Nusa Manggala. Kalangan Megabentos juga memiliki komunitas yang cukup besar. Moluska, teripang, bulu babi, bintang laut. Banyak dan beragamnya Megabentos juga bukti nyata sehatnya terumbu karang Nusa Manggala. Di Atoll Mafia, peneliti banyak menemukan moluska. Bayangkan, 12 spesies moluska yang dilindungi di Indonesia semuanya ada di sini. Dan dari 7 jenis kima yang terdapat di Indonesia juga bermukim di sini. Bahkan 2 di antaranya adalah jenis yang dilindungi. Ukurannya mulai 2 cm hingga 1 meter. Jarang kita melihat kima bisa tumbuh sebesar ini. Sama seperti ikan karang, kita bisa menemukan banyak dan besarnya kima di Nusa Manggala. Karena meski posisinya dekat dengan pesisir, resiko terkena dampak dari aktivitas kehidupan masyarakat masih sangat rendah. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Ini juga ada kaitannya dengan sasi yang masih dijalankan. Padahal jika kita lihat lagi, mega bentos terutama teripang, kima dan lobster memiliki peranan penting bagi ketahanan sosial masyarakat pesisir. Nilai ekonominya tinggi. Mereka adalah salah satu sumber penghasilan. Tapi masyarakat tetap berpegang teguh pada sasi untuk melestarikan kima. Sekali lagi, kearifan lokal telah membuat kehidupan Laut Nusantara terlindungi. Sungguh, kekayaan dan keanekaragaman bawah Laut Nusa Manggala begitu luar biasa. Tapi itu belum semua. Karena biota laut bukan satu-satunya hal menarik di Nusa Manggala. Daratan dan langit Nusa Manggala juga memiliki daya tarik tersendiri buat burung. Antara September dan Oktober, kawasan kepala burung dan Halmahera menjadi tempat migrasi gerombolan burung darah dari bagian utara kemudian lanjut ke Selandia Baru. Pulau Beras dan Jiu menjadi spot persinggahan favorit mereka. Nama Jiu yang berasal dari bahasa Patani Halmahera Tengah artinya burung. Mungkin nama itu dipilih karena banyaknya burung yang selalu mampir ke sini. Di Pulau Beras, peneliti menemukan empat jenis burung endemik. Bebek laut atau angsa batu kaki merah yang juga dikenal sebagai sula-sula juga sangat melimpah di sini. Nah ini burungnya saya belum tahu jenisnya juga nih. Jadi nanti kan mau nge-sampel darahnya diambil. Karena dilihat dari fenotipnya kan beda nih. Fenotip matanya, paruhnya juga beda kan. Nah makanya nanti kita lihat identifikasi morfologi sama identifikasi genetiknya. Kelimpahan ini tentu membawa potensi ekonomi juga bagi masyarakat. Jadi hasil laut bukan menjadi satu-satunya andalan mata pencaharian. Nah, tugas kita bagaimana mengolah potensi ini menjadi optimal. Berfaedah bagi keberlangsungan kehidupan penduduk Indonesia di tepi samudera pasifik. Saat ini kehidupan masyarakat di Nusa Manggala, beras, bevondi, liki, dan ayau sangat bergantung pada hasil laut sebagai sumber makanan maupun penghasilan. Untungnya, masyarakat masih memegang teguh sasi, karifan lokal yang terus dijalankan turun-temurun untuk menjaga lingkungan dan seisinya. Berkat ini jualah kekayaan laut Nusa Manggala tidak tereksploitasi. Meski hasil laut melimpah, masyarakat pesisir Nusa Manggala belum optimal mengelola potensi ini. Jarak sulit ditempuh, fasilitas dan akses kurang memadai adalah salah dua faktornya. Jarak dari Pulau Bevondi dan Liki menuju Sorong yang menjadi pusat perdagangan terlalu jauh. Pulau juga kekurangan tempat penyimpanan hasil tangkap. Alhasil, barang dagangan mereka tidak bertahan lama meskipun sebagian sudah diasinkan. Keterbatasan inilah yang membuat hasil laut sebagai mata pencaharian belum sepenuhnya bisa diandalkan dan membuat pendapatan masyarakat jadi tak menentu. Saya nanti akan lebih banyak berdiskusi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang setiap harinya melaut sebagai nelayan. Saya ingin melihat dan belajar tentunya dengan bapak-bapak semuanya di kampung masa ini seperti apa pola penangkapan ikan kemudian seperti apa musim ikan dan sebagainya. Kalau Liki dan Bebondi mungkin secara lokasi lebih dekat ke mainline itu adalah Liki kemudian di Bebondi lebih jauh. Dari aspek pemanfaatan sumber daya lautnya di kedua pulau ini relatif sama mereka memanfaatkan untuk sumber pangan mereka juga dan juga untuk komoditas perdagangan. Jadi mereka mengambil ikan untuk dijual ke mainline jadi Bebondi relatif lebih jauh dibandingkan dengan Liki mereka harus punya effort yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau Liki karena 4-5 jam Bebondi ya sehingga ongkos dan sebagainya relatif lebih mahal dibandingkan dengan Liki. Kalau terkait dengan mereka memanfaatkan kemudian mengambil menangkap ikan dan sebagainya hampir sama mereka rata-rata memang memancing dengan pancing kemudian dari sisi ikan-ikan yang ditangkap merupakan ikan-ikan yang ekonomis penting dan relatif sama. Cuma di Bebondi kita melihat penduduknya sudah mulai atau mereka sudah menangkap teripang ya kalau di Liki kita menemui mereka hanya sebatas ikan-ikan saja. Itu baru satu hal yang menjadi tantangan hidup di pesisir Nusa Manggala. Selain itu mereka juga berhadapan dengan tantangan ketahanan pangan. Secara tradisi turun-temurun masyarakat memperoleh bahan pokok dengan mencari burat, umbi, dan ketela. Tapi kini tinggal sebagian masyarakat saja. Sebagian besar lainnya terlalu mengandalkan subsidi beras pemerintah yang didistribusikan oleh kapal. Sangat disayangkan sebenarnya karena pola ketahanan pangan seperti ini berisiko. Faktor badai atau kendala cuaca lainnya membuat kapal sulit merapat ke daratan. Efeknya pasokan beras terlambat tiba di pulau. Khususnya untuk pulau-pulau terjauh seperti fani, beras, dan vanildo. Risiko ini akan terus menghantui jika terlalu menyandarkan nasib pada kiriman beras. Inilah sebab ketahanan pangan mereka tergolong rentan. Bicara soal kerentanan, sederet problema ketahanan sosial untuk keberlangsungan hidup juga ditemui di Nusa Manggala. Fasilitas dasar penduduk seperti sarana kesehatan, pendidikan. Sudah tahu? Sudah. Kalau begitu kita belajar sama-sama yang membaca. ekonomi dan keamanan belum memadai dan belum merata. Misalnya, belum ada sekolah dan puskesmas di Pulau Fani. Sebagian pemukiman belum bisa menikmati listrik. Atau air tanah di Pulau Beras yang tidak layak minum dan fasilitas pengelolaan air laut saat ini tidak lagi berfungsi. Jadilah air hujan satu-satunya andalan. Pok Maswas itu kan kelompok masyarakat yang ikut mengawasi lingkungan, ya, pesisir, ya, lingkungan kita, ekosistem yang ada di pulau. Sudah ada, Kak Pak? Belum ada, ya? Tapi jika dilihat dari segi pertahanan menjaga keutuhan kedaulatan NKRI, sistem pengamanan kawasan PPKT Samudera Pasifik telah berjalan dengan baik. Pasukan TNI tersebar di beberapa pulau. Patroli dilakukan rutin dua kali seminggu di darat dan laut, memantau aktivitas kapal-kapal di perbatasan, meski alat patrolinya belum memadai, bahkan sebagian rusak tak lagi berfungsi. Para penjaga perbatasan NKRI juga bertindak sebagai abdi masyarakat, menjadi sebagai tenaga kesehatan dan pengajar. Saya ingin dengar semangatnya adik-adik, ya? Kalau kakak bilang selamat pagi, adik-adik bilang selamat pagi, 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 pagi. Oke? Ada yang mau bilang main? Iya. Tolong. Pagi! 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 Sesuai amanat dari Panglima TNI, TNI telah mengerahkan personil yang ada di dalam tubuh TNI sendiri untuk pengamanan pulau yang ada, baik itu di utara Papua maupun di seluruh Indonesia. Ada pohon itu jangan dicaput supaya apa? Pohon itu sifatnya itu ya itu mengumpulkan air. Dalam hal ini pulau-pulau yang ada di utara Papua kita telah menempatkan beberapa personil terutama untuk Satgas Pulau Terluar dari Satuan Marinir dan Angkatan Darat untuk pengamanan yang ada di wilayah tersebut. berdeka 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 tetap berdeka selama ayat masih di kandung badan kita cinta 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 di melalui karang Indonesia kita cinta 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 Perjalanan meneliti potensi yang terhampar di lebih dari 6.000 km tepi samudera Pasifik telah kami penuhi. Meski satu pulau tak dapat disinggahi karena kondisi yang sulit dijangkau. 55 peneliti berhasil menuntaskan ekspedisi Nusa Manggala dalam 49 hari. Terpukau oleh keindahannya, kekayaan keanekaragaman hayati dan potensi yang terkandung di dalamnya. Terinspirasi oleh tradisi kearifan lokal yang dipegang teguh masyarakat. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI bersama para peneliti Nusa Manggala merumuskan rekomendasi agar kawasan perbatasan timur NKRI dapat terlindungi lingkungan dan sumber daya alamnya. Terjaga kedaulatan dan keutuhan negara serta memperkuat ketahanan masyarakat pulau dalam keterbatasan yang ada demi kelangsungan hidup bersama. Buat kami, ini permulaan. Kami baru mengetuk gerbang potensi. Dari ekspedisi Nusa Manggala, masih banyak yang perlu kami kaji. Melalui penelitian di ekspedisi Nusa Manggala, LIPI mengajukan tiga rekomendasi di pulau-pulau kecil terluar dan kepulauan yang kami singgahi. Yang pertama, LIPI merekomendasikan pulau Vani, beras Vanildo, dan Ligi sebagai kawasan konservasi perairan. Mengingat pulau-pulau ini memiliki kondisi lingkungan yang masih terjaga dengan kekayaan biodiversiti yang masih luar biasa. Kedua, kami juga merekomendasikan pulau Miosu untuk menjadi kawasan konservasi maritim. Karena di samping menjaga kelestarian ekosistem pesisirnya, kita juga harus fokus melindungi sejarah serta adat budaya dan masyarakat yang ada di pulau tersebut. Dan terakhir, kami juga menemukan keterbatasan infrastruktur dari semua pulau yang kami singgahi. Sehingga khususnya untuk pulau dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan, seperti di pulau Bepondi dan Ayau, kami merekomendasikan untuk dilakukan peningkatan infrastruktur khususnya yang terkait dengan komunikasi dan logistik. LIPI ingin membangun bangsa dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ekspedisi Nusa Manggala adalah salah satu sarana bagi LIPI dalam merealisasikan harapan-harapannya. Dan tentunya hasil dari ekspedisi ini akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selanjutnya, berharap dari sini pemerintah, para pemanggu kepentingan, dan masyarakat bisa bersama mengambil langkah nyata untuk mewujudkan kelestarian sekaligus mengelola potensi demi kedaulatan Indonesia. membeli kaya, perangkah nyata, ke mana saya, perangkah nyata, ke mana saya, perangkah nyata, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati